Halo semuanya dan hari ini masih seputar perceraian juga, masih membahas seputar perceraian Karena kadang-kadang perceraian itu membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal, sama energi juga ya Karena harus bolak-balik pengadilan dan membutuhkan waktu juga ya, karena harus menunggu juga Jadi akan saya sampaikan bagaimana cara perceraian itu cepat selesai, membutuhkan biaya yang ringan dan tentunya putusannya akan dikabulkan Atau bugatannya akan dikabulkan, jadi ini caranya ya Kalau kita menganut di undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 Yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan itu yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang rukun, yang bahagia, yang kekal juga ya Tujuannya ya, berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ya di undang-undang tersebut Namun kadang-kadang tujuan tersebut tidak tercapai dan tidak sesuai ekspektasi Maka ada yang namanya perceraian atau pisah ya antara kedua belah pihak Jadi ketika terjadi perceraian itu kadang-kadang perlu memperlukan ya Memperlukan banyak waktu, memperlukan banyak biaya, memperlukan banyak energi juga Jadi banyak sekali pertanyaan bagaimana sih untuk perceraian itu cepat selesai Sidangnya cepat kelar, masalahnya cepat kelar Dan akta cerainya cepat keluar juga Jadi ini tipsnya dari saya Yang pertama Yang pertama silahkan kalian tentukan dulu yang namanya alasan perceraian yang jelas ya Karena alasan perceraian itu juga sudah diatur di undang-undang perkawinan tersendiri Tentunya di pasal 39 disitu menyatakan bahwa alasan-alasan perceraian itu sudah ditentukan di undang-undang Akan saya jelaskan terlebih dahulu Ada 6 di pasal 39 itu ada 6 alasan perceraian Yang pertama ada salah satu pihak berbuat zina Salah satu pihak meninggalkan satu sama lain Dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan Salah satu pihak mendapatkan cacat badan antara suami dan istri Terus menerus terjadi percekcokan atau sering bertengkar Itu alasannya Pilih salah satu Tentukan salah satu ya Ketika salah satu sudah terpenuhi Maka sudah jelas Berarti alasan-alasan perceraian sudah jelas Dan alasannya terpenuhi Maka ada kemungkinan besar Dan kemungkinannya besar Dan pasti akan dikabulkan perceraiannya Jarang sekali perceraian yang tidak dikabulkan Ketika alasannya sudah ada dan sudah jelas Itu alasan yang pertama Jadi tentukan alasan sesuai undang-undang dulu Jangan dibuat-buat alasannya Jangan dibuat-buat karena Tidak ingin ikut suami ke rumah istri Seperti itu Itu bukan alasan perceraian ya Yang kedua Untuk tips agar cepat selesai Yang namanya perceraian Kasus perceraian dan aktaan cepat kelar Yaitu Sebelum melakukan perceraian Kalian mediasi terlebih dahulu Antara kedua belah pihak Saling lapang dada Dua-duanya saling mengikhlaskan Dua-duanya saling sepakat Memang untuk pisah Atau memang untuk bercerai Dua-duanya saling sepakat Untuk masalah anak Masalah harta gunung gini Dan masalah nafkah-nafkah anak Atau nafkah idah Nafkah mutah dan lain sebagainya Itu ya Yang kedua Kesepakat dulu antara keduanya Sebelum masuk jalur retigasi Atau sebelum masuk pengadilan Sepakat dulu antara keduanya terlebih dahulu Dan setelah sepakat Ini yang utama Yaitu silahkan pihak tergugat Atau termohon itu Tidak usah datang ke pengadilan Karena ketika tidak datang Atau gugatannya pihak tergugat Atau termohon itu tidak datang Maka akan terjadi yang namanya Putusan first act Dan hanya tiga kali sidang Bahkan bisa kurang Langsung ada yang namanya Putusan first act Dan ketika putusan itu Tidak ada upaya lagi Jadi putusan tersebut Akan ingkrah ya Jadi itu tipsnya Tentukan dulu Yang namanya alasannya Setelah itu Mediasi dulu Semuanya ya Setelah perceraian itu Apa aja yang diurus itu Dimediasikan terlebih dahulu Dan setelah itu Silahkan Agar cepat selesai Salah satu pihak tidak hadir Maka Proses perceraian Saya jamin Akan cepat selesai Dan cepat kelar Tanpa biaya yang mahal Dan putusan Pasti akan dikabulkan Karena pihak tergugat Atau termohon tidak hadir Jadi itu saja ya Rahasianya Agar proses perceraian Tepat selesai Dan cepat kelar Semoga bermanfaat Dan terima kasih Banyak Da Sampai jumpa